Intro Yo yo yo, apakah aku suka kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mops Like a Five Ya, pada kali ini, aku dapet ini ya Merpijing lagi anget-angetnya ini Artinya ini memang, game ini baru keluar kemarin Khususnya tanggal 24 ya Jadi ini game adalah buatan dari EU game Yang ini sudah fashion global Artinya sudah memakai bahasa inggris Kalian bisa lihat, wow Jadi memang, kayaknya ini Penyawing semua ya Artinya, dia bisa terbang ini sepertinya Dan juga ada banyak fitur keren lainnya Kita coba aja ya Karena ini masih anget Atau buat game baru Sehingga Belum ada yang bisa Belum banyak yang review Yang ini aku mau coba Jadi, teman-teman jangan khawatir Karena game ini sudah ada di Playstore Sehingga kalian gak akan bingung lagi Untuk download di Layaknya Cukup di Playstore saja Yang berjudul Lunas Fate Oke Kalau masalah Jawab gini Aku sejujur Aku suka banget sama si Archer Tapi ini artinya saya ewek ya Tidak masalah Tidak masalah Sekarang lagi Apa? Pakai Carcoba lagi Coba lagi Biasa Oke oke nice langsung aja masuk yaps ini adalah tampilan awal dari ember bajini oh my god kalian bisa lihat wow kita langsung auto ya ini diberi semua item langsung kalau grafik sih keren suka aku emang kelihatan 3D gitu kayak CB gitu cuman kelihatan seger gitu loh dilihatnya dari fitur lokasinya sampai grafik karakternya tuh bagus oke sementara emang kita harus mengikuti main quest ya artinya masih belum bisa bebas gak tau nih sampai kapan nih ya ini kita kayak dikasih uang dulu aku cari lo dapet skill juga baru mungkin sampai penuh ini ya langsung aja nice banyak sekali ya playernya aku kira ini game masih sepi ternyata wow lumayan banyak wah kita diberi semua gratis tanpa harus ngetik apapun jadi ini auto full keren keren aku paling demen nih kalau kayak auto gini dan karakterku keren juga sayangnya sepertinya belum bisa bikin avatar sendiri ya cuma kalau masih lah kostum kayaknya bisa kok biar aja ntar ya oke oke masih full auto gak tau nih mau disuruh ngapain ya oh udah bertawaran top up keren aja keren aja kita kayaknya seakan-akan dikasih aksesoris dulu yang banyak dan dilengkapin semua sehingga nanti di inventory ya khususnya yang untuk aksesoris kita tuh bakal full kalau mengikuti ini oke ganti tempat hmm tiba-tiba dapet tuh weapon yang warna ungu oh my god kita dapet mount ya oh ini dia kita sudah mulai bertarung ini supaya kalau aku mode manual dulu ush keren sih bagus nih game jadi emang fiturnya lembut banget ya jadi kalau diguat main santai atau pengen yang grafik lucu-lucu gitu ini cocok banget loh apalagi yang boleh kayak gitu nice ya jadi itu dia wow 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 halo emang kalau MRPG tuh ya harus kayak gini artinya untuk main quest dan lain tuh harusnya ya emang auto halo ah itu sudah keluar nih sup misinya ya sup questnya atau misi sampingannya halo what oke nice kita disuruh tarung nih wih konek udah lagi oh itu ada tulisannya halo full wing level 51 oh gitu jadi kita disuruh sampai level 51 ya biar dapet itu sayap lihat aja nanti gimana nah strength dan klaim nice pokok kalau main MRPG itu kalian juga harus was-was ya lihat di menunya kalau agatan dasar merah terus segera diambil biasanya kayak gitu tuh yang bikin CP kamu kuat dan kayak ngeklaim gitu kayak reward wow nice wtf dapet ini gak tau nih ee coba ya aku selesaiin dulu nih misi nice div divit Aegina mana Aegina oh ini ini namanya Aegina ngobrol dong coy nice kita langsung subos ya di sini ya oke tapi gak tau ini coba auto anjir emang disuruh auto gitu gak tau sih kok auto gitu kepunya sih manual buat nyoba tapi biar lah jadi kayak nyerangnya gitu kita bisa auto ya ini mah mudah ayo nice dapet skill lumayan wow kalian bisa lihat ini dia karakterku cantik sekali untuk kostum memang wah sweet candy racing sun scholarship apa ini kostum sekolah emang bisa kalau bisa ya suka aku anjir keren-keren ya kostumnya ini 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 yang paling keren nih alf bisa gak level 200 guys belum bisa dipakai lah ya ya lumayan lah untuk free player kayak gitu lumayan lah kayak gini hahaha oke nice hmm dapet sepatu ungu wow emang kita untuk di awal dimanjain ya jadi kita gak perlu kerja keras gitu buat cari item kita cukup misi aja udah kasih item bagus-bagus itu level 60 hero gather oh bisa gathering juga it's now tau kasusnya apa wow kalian bisa lihat jadi mending kalau perang gini bikin auto aja dah kita menikmatin grafiknya sama tutup pandangnya kamera oke itu aja dah saya gak bisa di zoom in jadi kelemahan ini game cuma bisa nge-view nya dari atas oke ini oke masih langsung nice ini maksudnya apa sih jelas banget ha bisa oh dapet time ini special event special event sebenernya login oh mengklaim 7 hari login biasa kayak gitu biar kita racunain nice dalam wow jadi kita tuh disuruh nyelesain daily gitu proof what is that proof of night clap gitu jadi emang banyak banget fitur reward nya ya atau apa penghargaan gitu kayak dikasih hadiah nge-claim ini cepat gift kayak gitu oh nice ini nempah ini aku paling kalau nempah paling suka soalnya apa bikin gergetan hehehe tantangan gitu oke sekarang ini kita tempat semua aja biar semakin kuat oke diajak ke dungeon gak tau mau diajak kemana ya oke claim aja gak tau ini betapa no that's me kita ngelawan boss lagi ya aku terlalu mudah oh ini kayak tower jadi semakin tinggi semakin susah run ya seperti biasa ya kita masang run gitu biar nambah cp dan start kita terus mantel ikat terus oh nampah lagi oke gak bisa duit game sugi jadi untuk misi sampingan itu kita sebenarnya disuruh nyelesaikan yang utama dulu karena kenapa karena beberapa hal itu kita belum terbuka kalau belum nyelesaikan misi main questnya sehingga misi sampingan bisa di kesampingkan jadi aku disuruh masuk ke danjin apa gitu tapi karena belum terbuka otomatis aku harus nyelesaikan main quest dulu seperti buat yang sugester oh datriah suruh juga kayak gitu gaca atau apa ini ya misalkan kalian lihat disini playernya banyak sekali sehingga ini game termasuk game yang berhasil ya padahal ini game masih anget baru satu hari dan sampai sekarang pemainnya lihat gak ada hentinya ini sekitar berapa orang disini 20 lebih adalah playernya padahal ini di server apa tadi di server 8 sedangkan ini ada berapa server kan gitu jadi ini game memang bener-bener rame kalian gak rugi kok download game ini dan game ini terbilang ringan artinya kalian bisa mainin game ini dimanapun pakai hp apapun asal ada storage yang lebih gitu aja sama rame yang mencukupi oke aku rasa sampai sini aja ya karena aku lihat juga ini full quest artinya kita memang disediakan quest banyak agar kita itu disibukan untuk menyelesaikan quest-quest sehingga kita masih belum bisa berjalan-jalan bebas bisa sih tapi ngapain lagi karena kita masih belum punya temen ataupun punya beberapa tim atau tim party sehingga kita masih full untuk main quest oke aku rasa itu cukup ya untuk hari ini karena pada kali ini video ini hanya nge-review dan ngelihat gameplay dari lunavid dan aku rasa game ini memang sudah berhasil sudah keren dari segi grafik dan rendahnya cukup sekian ya kawan-kawan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk selalu support untuk video ini subscribe like dan komen bye